Mengenangkan pakaian tahanan berwarna merah muda, Fauzia hanya bisa tertentuk malu saat digiring petugas dari tahanan menuju lobi Mampolres setempat. Langkahnya tampak kontai, tubuhnya kemetar, dengan tangan terborgol, dia hanya bisa pasrah. Sebagaimana diketahui, Fauzia adalah korban sekaligus pelaku kasus investasi bodong. Dia adalah korban dari samudera Zaharatul Bilad atau EZ. Tersangka utama yang merupakan owner investasi bodong yang sudah ditahan di Mampolres lambungan. Sementara Fauzia yang merupakan reseller atau agen dari EZ, juga harus mengalami nasib serupa karena mengajak masyarakat untuk jadi downlinenya. Korban dari pelaku inisial EZ ini dibergerakan mencapai 200 orang lebih. Ketika dibawah cara jawab pos radar tuban, Fauzia yang diduga sudah menghimpun dana dari para korban sekitar 5 miliar rupiah itu, mengaku tak memiliki trik khusus dalam mencari korban-korbannya. Dia hanya menawarkan investasi melalui status bastard. Dari titipan uang para korbannya itu, dia hanya merupakan reseller EZ yang menjanjikan profit sekitar 30% tiap 7 sampai 10 hari. Terkait kabar dirinya yang selama ini diduga bermitra dengan pacarnya, yang berinisial RV, dirinya langsung pasan badan. Dia menegaskan RV pacarnya tidak ikut terdaftar dalam reseller EZ. Semua uang yang menjadi korbannya disetorkan melalui rekening miliknya. Selama 2 bulan, member dari mahasiswi salah satu perguruan tinggi di tuban itu terus bertambah. Dalam rekrut para member, Fauzia dibantu oleh kekasihnya yang merupakan mahasiswa dari kampus yang sama, hingga diduga berhasil menghimpun sekitar 5 miliar rupiah. Di konfirmasi terkait hal tersebut, lagi-lagi Fauzia pasang badan dengan tidak menyeret nama kekasihnya. Yang pertama kasus yang menjadi perhatian publik kurang lebih satu bulan terakhir terkait dengan investasi bodong yang kelaku utamanya adalah di Lamongan yang serugianya lebih dari 200 miliar. Menindaklanjuti kejadian tersebut, korban-korban yang ada di Kabupaten Ruban, sebagian besar sudah melaporkan kurang lebih ada 47 korban yang sudah melaporkan dengan terlapor 2 reseller. Satu sudah kita tahan atas nama FZ, umur 21 tahun, yang satu lagi masih proses pendalaman 1 reseller, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Dari 47 korban itu, hasil informasi, hasil data yang diberikan kurang lebih kerugiannya 570 juta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.